Halo assalamualaikum kembali lagi di channel RKTR kali ini saya akan membahas tentang kampas ganda Daytona apakah mangkok gandanya aus atau apakah kampasnya sudah habis setelah pemakaian puluhan ribu kilometer gimana performanya saksikan terus di video ini jangan sampai skip ya oke teman-teman kali ini saya akan sedikit bercerita ya saya sudah mengaplikasikan kampas ganda Daytona ini di kebetulan di motor Bitpop ISP tahun 2015 saya sudah memakai kampas Daytona ini kira-kira 30.000 km lebih lah pokoknya yang saya rasakan selama memakai kampas Daytona ini puas banget lah pokoknya pokoknya lebih enak dari ori geret-geret gak ada pokoknya kampas ini lebih recommended kalau menurut saya teman-teman dulu saya beli via shopee dengan harga ada 110 kalau enggak salah atau 120 gitulah saya lupa ini saya beli pribadi ya teman-teman jadi ini review pribadi di motor pribadi bukan adanya sponsor isinya inilah boknya teman-teman nah ini untuk bit ISP kebetulan kan motor saya bit pop ISP itu sama ya teman-teman ini belakangnya terbuat dari kompon kevlar dan karbon ya banyak yang bilang ya teman-teman kalau pakai kampas ganda karbon itu mangkoknya yang kalah jadi cocoknya itu untuk balap banyak yang bilang gitu tapi ini saya akan pemakaian harian pemakaian harian pemakaian jarak jauh pemakaian jarak dekat pakai sendiri pakai goncengan ya udah teman-teman daripada teman-teman penasaran saya sendiri juga penasaran kok kita bongkar saja kondisi kampasnya gimana apakah haus atau tidak apakah kampasnya yang haus saya sendiri juga tidak tahu yuk kita lihat pemakaian setelah pemakaian 30.000 km lebih mari kita bongkar dulu teman-teman hmm ya inilah teman-teman pampasnya sudah saya bongkar inilah kondisinya ini pampasnya ini kalau saya lihat keausannya wajar tidak dalam-dalam amat kalau diutur pakai pembaris gini cuma sedikit hausnya teman-teman jadi kalau ada yang bilang memakan mangkok itu kalau saya rasa sih enggak inilah kondisi kampas anu mangkoknya enggak haus wajar ini kampasnya tetap tebel ini pemakaian sekitar 30.000 km lebih sekitar 35 ribuan tetap tebel ya ini teman-teman ini perbandingan sama kampas orinya biar teman-teman lebih panjang kan ini kampas karbon ini kampas orinya sudah saya gergaji gini dulu siniatnya biar lebih enggak selip gitu ternyata ini meskipun sudah saya gergaji gini masih enakan kampas Daytona ketebalannya ini nggak rapi ya kalau yang Daytona ini terlihat lebih rapi ya teman-teman bisa nilai sendirilah ini kondisi kampas dan mangkok CVT saya setelah 30.000 km lebih yang orinya ini ya juga sekitar 30.000 km lebih juga sekarang kan motor saya sudah hampir 70.000 oh mungkin 70.000 km sekarang jadi bagi saya saran saya ya recommended teman-teman untuk harian tidak untuk balap jahat-jahat ya sudah teman-teman saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya ini jangan lupa subscribe like dan komen di bawah ya teman-teman terima kasih mantap selamat menikmati